Sikap seherseh kalah Bilkis Putri Ayu Ting Ting ulang tahun bandingkan dengan Adi Jayusman Momen ulang tahun Putri Pedangdut Ayu Ting Ting yakni Bilkis Kumaira Razak rupanya juga jadi perhatian Sikap sehersek Sempat digadang bakal jadi ayah Bilkis gantikan NG Baskoro Sikap sehersek masih memperhatikan Putri Ayu Ting Ting Seperti apa perhatian sang bintang India itu pada cucu Abdul Razak ini bandingkan dengan perhatian Adi Jayusman Perhatian seher ini terlihat dalam postingan Instagram Ayu Ting Ting selasa 29 Desember 2020 Kala itu Ayu Ting Ting memposting foto bersama Bilkis Mereka berada di panggung utama perayaan ulang tahun Bilkis Terlihat ada balon, pajangan Blackpink hingga tulisan Bilkis turning 7 Nuansa pink pun terlihat dalam panggung itu meski berbau endorse Postingan ini dapat perhatian pria yang kini bersatu suami Ruchika Kapur itu Terlihat mantan kekasih Ayu Ting Ting itu memberikan likes Keadaan ini cukup jarang dilakukan seher semenjak dia dekat hingga menikah Ruchika Beberapa waktu lalu, Bilkis sempat berucap inginkan sehersek sebagai ayahnya Itu semang papa yang baik, tapi namanya om seher Ucap Bilkis spontan dilansir tribunewsbogor.com di acara Brownies Trans TV Jawaban jujur dan spontan Bilkis itu sontak membuat penonton serta para host Termasuk Ivan Gunawan, Dini Chagur dan Ruben Onsu tertawa Ayu Ting Ting yang duduk di sebelah Bilkis hanya tersenyum sambil berusaha menutupi menurut sang putri Sehersek ini diketahui adalah mantan kekasih Ayu Ting Ting Berangdut Ayu Ting Ting dan Sehersek pacaran pada tahun 2015 Yang saat itu, popularitas artis India ini tengah meroket berkat serial Mahabharata Saat Ayu Ting Ting pacaran dengan Sehersek, usia Bilkis masih 2 tahun Namun, hubungan Ayu Ting Ting dan Sehersek ini hanya bertahan beberapa bulan saja Karena putus di tengah jalan Dilansir dari tayangan MP Channel selasa lalu Ucapan belak-belak Bilkis ini pun sempat membuat Ayu Ting Ting kaget sekaligus bingung Iya, gua juga bingung Uca Ayu Ting Ting Di belakang layar, Ayu Ting Ting langsung menasihati Bilkis Ia tak ingin orang-orang mengira bahwa dirinya sengaja mengajarkan Bilkis Menyebut nama Sehersek sebagai calon ayahnya Bilkis gak boleh ngomong kayak gitu ya Nanti disangkanya bunda yang ngajarin Padahal itu bukan bunda Ungkap Ayu Ting Ting saat menasihati Bilkis Lebih lanjut, Ayu Ting Ting sempat ungkap perlakuan Sehersek Yang diduga memikat hati Bilkis sehingga inginkan jadi ayahnya Jadi pas kemarin ketemu Seher itu langsung gendong dia Mungkin itu terngiang di memori dia Om Seher lagi Ujar Ayu Ting Ting Tak hanya itu Bilkis bahkan sudah bisa menilai bahwa Sehersek ini adalah sosok yang ganteng Dia terus bilang Om Seher kan ganteng bunda Jawab Ayu Ting Ting mempraktikan ucapan Bilkis Kemudian Ayu Ting Ting menasihati Bilkis lagi Bukan Ayu Ting Ting mengingatkan kepada Bilkis Bahwa kini hubungannya dengan Sehersek Hanya sebatas teman Tak Lebih